Jawa Barat Ridwan Kamil Jawa Barat diantaranya Kota Banjar, Kabupaten Bandung, dan Cirebon. Ridwan Kamil pun berharap inovasi tersebut membuat orang betah berkunjung ke Jawa Barat sehingga salah satu mesin ekonomi Jawa Barat yaitu pariwisata bergerak pesat. Gubernur pun menyatakan masing-masing kabupaten dan kota diberi dua bus. Dirinya optimis keberadaan bus tersebut dapat meningkatkan wisata Jawa Barat umumnya dan tiap kabupaten serta kota khususnya dan juga meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Ini dukungan dari pemerintah pusat, melengkapi upaya-upaya dari pemerintah daerah akan membuat orang betah berkunjung di Jawa Barat yang alami indah, kulinernya enak, orang-orangnya somyah, kan betul. Nah, bis-bis ini teorinya adalah wisata pusat kota. Jadi bukan untuk jarak jauh, tapi hanya di daerah pusat kisah sore, atau sekitar dua di antara Banjar. Tema bus tersebut diserahkan ke setiap pemerintah daerah. Salah satunya kota Banjar yang mendapatkan bus berwarna kuning dengan tema rangginang yaitu rame-rame ngiring senang. Wal kota Banjar ADUU Sukaisih pun berharap, tahun depan jumlah bus yang diberikan bertambah tiga unit sehingga setiap kecamatan mendapatkannya. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa tambah tiga jadi empat kecamatan. Setiap kecamatan ada untuk pengembangan destinasi, karena kita ini destinasinya hanya di desa, di sungai Citanuloy gitu. Gubernur pun menyatakan dirinya berencana membuat wisata pesantren yang akan dikonsepkan pada tahun 2020. Untuk awal, wisata pesantren akan dites di Ciwideika, Bupaten Bandung. Budi Hartati, Bandung TV